Intro Yaki, 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 yaki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun membayangkan Ku melintasi padang luput hijau berbentang Ia ku bersertaku Ku terbang, 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 terbang luar angkasa Ku selang, 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 selang dalam semoga Ku dayung, 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 dayung Raku di sungai Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di pilih kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sungai kau ada Di sungai ku kau ada Karena engkau Yesus Kudaki, yaki, yaki, yaki gunung yang tinggi Ku turun, 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 turun membayangkan Ku melintasi padang luput hijau berbentang Yesus bersertaku Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di diri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di sungai kau ada Di sungai kau ada Di dukaku kau ada Karena engkau Yesus ku Baca kitab suci doa siap hari Doa siap hari Doa siap hari Baca kitab suci doa siap hari Kalau maku Kalau maku Kalau maku Kalau maku Baca kitab suci doa siap hari Kalau maku Kalau maku Kalau maku Kalau maku Kalau maku Baca kitab suci doa siap hari Kalau maku Kalau maku Kalau maku Halo adik-adik semuanya Selamat pagi Wah Bisa berharap kita semua Bisa mengikuti ibadah dengan baik Yuk semuanya berdoa dulu ya Tuhan Yesus saat ini Kami mau beribadah Tuhan tolong pimpin ibadah ini Dari awal sampai akhir Tuhan tolong Supaya kami juga Bisa mengerti Dan melakukan firman Tuhan Di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah Adik-adik Mistea mau tanya dulu nih Siapa yang tadi pagi Ketika bangun tidur Ingat untuk berdoa dulu Mana Mistea mau lihat Wow Ternyata banyak anak-anak yang ingat untuk Berdoa kepada Tuhan Yesus Lalu kalau mau makan Siapa yang berdoa dulu Wow Ada ya yang rajin berdoa Dan itu sangat bagus Nah hari ini Kita mau mendengarkan Cerita firman Tuhan Tentang Paulus dan Silas Adik-adik ingat Paulus dan Silas Minggu lalu Mistea cerita Paulus dan Silas Pergi ke kota Makedonia Untuk bercerita tentang Tuhan Yesus Di sana Nah sekarang Paulus dan Silas Mau kembali pergi Ke kota Filipi Mereka juga mau Bercerita tentang Tuhan Yesus Di kota itu Wah adik-adik Ketika Paulus dan Silas Bercerita tentang Tuhan Yesus Banyak orang yang mendengarkan Lalu percaya Tetapi Ada orang-orang yang tidak suka Dengan cerita tentang Tuhan Yesus Apa yang mereka lakukan Akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas Mereka bawa Paulus dan Silas Pergi ke hadapan para penguasa Lalu disitu Paulus dan Silas Akhirnya Diberikan sebuah hukuman Hukuman apa? Ternyata Paulus dan Silas Diberikan hukuman Dimasukkan ke dalam penjara Wah adik-adik Penjara itu kan tempat yang gelap Dan menyeramkan Wah Paulus dan Silas Apakah mereka ketakutan Ketika mereka harus Dimasukkan ke dalam penjara Mari kita dengarkan lagi ceritanya Paulus dan Silas Akhirnya Dibawa ke penjara Ketika mereka ada di dalam penjara Kaki mereka dibelenggu Coba adik-adik lihat Wah jadi tidak bisa bergerak Lalu tangan mereka Lalu tangan mereka Juga dipasang rantai Wah jadi semakin tidak bisa bergerak Wah adik-adik Kasihan ya Paulus dan Silas Tetapi Mari kita lihat Apa yang Paulus dan Silas melakukan Di dalam penjara Apakah mereka menangis? Tidak Apakah mereka marah-marah? Tentu tidak Apa yang mereka lakukan? Di malam hari Paulus dan Silas Bernyanyi Memuji Tuhan Yesus Mereka dengan suka cita Bernyanyi Memuji Tuhan Seperti adik-adik tadi Bersuka cita Sambil bernyanyi Memuji Tuhan Wah padahal mereka ada di dalam penjara Mereka yang gelap dan menyeramkan Tetapi Paulus dan Silas Tidak takut Mereka memuji Tuhan Di dalam penjara Lalu mereka ngapain lagi? Ternyata mereka juga berdoa kepada Tuhan Waktu mereka ada di dalam penjara Mereka tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan Wow Paulus dan Silas Selalu mengingat Untuk berdoa kepada Tuhan Lagi senang Mereka berdoa Waktu lagi sedih Mereka juga berdoa Wah adik-adik semua disini Siapa yang pernah merasa sedih? Wah pasti ada ya Nah ketika kita sedang sedih Kita juga boleh berdoa kepada Tuhan Yesus Supaya Tuhan Yesus memberikan kita Hati yang bahagia Sehingga kita tidak sedih lagi Seperti Paulus dan Silas Walaupun di dalam penjara Mereka ingat untuk berdoa Dan memuji Tuhan Kita juga harus demikian Kita harus selalu ingat Untuk selalu berdoa Dan memuji Tuhan Bangun tidur Ingat berdoa dulu Mau tidur Juga ingat berdoa dulu Mau makan Berdoa dulu Mau belajar di sekolah Kita juga berdoa dulu Waktu adik-adik lagi sedih Adik-adik juga berdoa dulu Waktu adik-adik lagi senang Yuk kita juga berdoa Selalu ingat Untuk berdoa Kepada Tuhan Yesus Nah adik-adik semua Siapa disini yang mau selalu berdoa? Angkat tangannya Wow Banyak ya Yang mau berdoa Kepada Tuhan Yesus Yuk kita sekarang lipat tangannya Untuk matanya Kita berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Saat ini Kami belajar Bahwa kami Harus rajin berdoa Seperti Paulus dan Silas Yang selalu berdoa Kami juga mau Seperti mereka Rajin berdoa Kepada Tuhan Yesus Tolong kami Tuhan Supaya menjadi Anak-anak Yang selalu berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Oke adik-adik semua Sekarang kita akan Melakukan ayat hafalan Tapi ayat hafalan kita hari ini Dibantu oleh kelas K2 Daniel Kedangan ayat hafalan Selamat menikmati.